Apa itu pertanian presisi? Pertanian presisi adalah istilah kolektif untuk kemajuan teknologi yang meningkatkan produksi pertanian dengan memanfaatkan penggunaan data cerdas dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Singkatnya, ini membantu pertanian bekerja lebih baik, bukan lebih keras. Ketika populasi global meningkat, demikian juga tekanan pada sistem produksi pangan dunia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, populasi global akan mencapai 9,1 miliar pada tahun 2050. Untuk memenuhi permintaan itu, produksi pangan global harus meningkat sebesar 70 persen. Pertanian presisi adalah bagian penting dalam mencapai permintaan ini. Kapan Pertanian Presisi Dimulai? Istilah ini berasal dari tahun 1990-an, memasuki pola pikir pertanian bersama dengan munculnya pedoman GPS untuk traktor, sebuah inovasi besar pada waktu itu yang sekarang dipraktikan sebagai norma di seluruh dunia. Traktor menggunakan GPS secara otomatis mengarahkan alat berat sesuai dengan koordinat di lapangan. Pada tingkat dasar, ini membebaskan pengemudi dan membantu mencegah kesalahan manusia. Lebih penting lagi, ini mengurangi waktu yang terbuang, bahan bakar, dan pupuk atau benih. Penggunaan teknologi ini untuk menghilangkan pemborosan yang tidak perlu dan meningkatkan produktivitas adalah kelahiran pertanian presisi. Apa manfaat pertanian presisi? Pertanian presisi adalah aset utama dalam mengukur dan memanfaatkan sumber daya dan input secara lebih tepat, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan secara efektif menggunakan sejumlah besar data yang dihasilkan setiap hari di pertanian, Anda dapat mendorong keuntungan besar keproduktivitas pertanian. Manfaat utama dari mempraktikkan pertanian presisi meliputi Pemantauan laporan cuaca secara real-time, selalu memahami suhu, kelembaban, dan kondisi lainnya, untuk memandu praktik terbaik setiap saat. Pemantauan tanah, gunakan sensor yang terhubung untuk memantau kelembaban, nutrisi, radiasi, suhu, dan aspek lain di pertanian, untuk membantu memberikan kondisi optimal untuk pertumbuhan tanaman yang kuat. Peringatan penyakit dan hama, dengan kesadaran terus-menerus tentang bagian mana dari lahan yang berisiko dan apa yang perlu dilindungi, mencegah dampak keuangan yang parah akibat hama. Memotong biaya dan waktu, lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk memeriksa dan mencatat kondisi pertanian, dan pengurangan biaya aplikasi pupuk dan bahan kimia dengan menggunakan teknologi tingkat variable. Pengambilan data yang lebih baik. Semua data ditangkap dan disimpan oleh drone secara elektronik, membuat proses internal lebih sederhana sementara juga memperlancar transaksi dengan mitra bisnis. Penggunaan data terstandarisasi. Dengan mengumpulkan data ini, dimungkinkan untuk membuka fungsionalitas dan nilai lebih jauh dengan menggunakan platform dan perangkat lunak konektivitas data pelengkap. Pada akhirnya, pertanian presisi, yang didukung oleh penggunaan drone dan data cerdas dapat menjadi vital dalam mengidentifikasi bagian-bagian pertanian yang paling dapat diinvestasikan, dan itu akan memberikan hasil terbaik dalam hal profitabilitas, keberlanjutan, dan konservasi. Ketika diterapkan secara efektif, pertanian presisi memiliki potensi bagi petani untuk memperoleh nilai yang jauh lebih tinggi dari praktik sehari-hari mereka. Pertanian presisi adalah tentang memahami profitabilitas produksi, dan perubahan apa yang dapat menghasilkan nilai terbesar. Masa depan pertanian cerah, jika bukan tanpa tantangan. Pertanian presisi adalah tentang mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan terhadap hasil terbaik di pertanian. Dengan mengadopsi teknologi drone dan penggunaan data yang lebih cerdas dalam pertanian presisi, para petani dapat menghasilkan lebih banyak makanan dengan biaya lebih rendah. Ini tidak hanya menguntungkan secara finansial bagi diri mereka sendiri, tetapi berfungsi sebagai model yang lebih kuat untuk masa depan industri yang lebih berkelanjutan dan produktif secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!